yo hello bro balik lagi bersama gua Erwin Cuan disini kita akan bermain game Roblox lagi yaitu tentunya game block fruit dan disini gue pengen ngasih tahu ke kalian cara untuk mendapatkan sword midnight blade sword ini yang sedang gua pakai ini menurut gua bagus sih jadi gua bakal kasih tahu cara untuk mendapatkan sword ini mungkin kalian ada yang menyukai atau menggunakan sword dan ini sword ini sangat lumayan susah ya nggak terlalu susah banget sih agak lumayan susah karena kita mengumpulkan item nanti bakal gua kasih tahu itemnya itu apa dan kita ini juga harus ngebunuh NPC sebanyak mungkin untuk mendapatkan item tersebut tetapi setiap kita membunuh kita nggak selalu mendapatkan item item tersebut jadi sebelum gua ngasih tahu lokasi pedang midnight blade ini gua bakal kasih lihat dulu jurus-jurus dari pedang ini guys ya langsung aja kita turun ke bawah ih lucu orangnya begitu oke guys jadi di depan gua ada NPC kita langsung saja mulai dari sini guys ya kita gunakan skillzet kita guys tuh apa tuh tuh itu itu apa cuy bentar Pak bentar Pak tadi skillzetnya apa cuy serius itu skillzetnya guys kok keren ya kayak ngeluarkan cahaya kegelapan begitu guys ini lagi ya skillzetnya aja begitu guys kita lanjut ke skillx-nya guys mana NPCnya sini ya oke kita lanjut skillx-nya yo kita kayak teleport cuy wah keren sih keren sih buat kabur juga keren guys sumpah buat kabur keren buat kabur lagi jadi sumpah jarak jauh juga keren cuy yo jir teleport biksi kalian wajib memiliki pedang ini guys kalian wajib untuk memiliki pedang ini bentuknya juga keren sih ya bentuknya keren dan kalau memakai haki apakah dia mengeluarkan cahaya iblis atau tidak guys Oh enggak dong cuma berubah menjadi hitam guys ya dan bercahaya biru oke guys jadi begitu kekuatan dari pedang midnight blade ini dan sekarang waktunya gua bakal kasih tahu cara untuk mendapatkan pedang ini cara untuk mendapatkan pedang ini dan lokasinya itu ada di pulau kapal oke guys langsung saja kita pergi ke tempatnya guys dari sini nggak terlalu jauh kok jadi bisa terbang silahkan terbang yang nggak bisa terbang kayak gua maka buda ya gunakanlah buda kalian karena pulaunya itu di tengah laut cuy no jadi tuh 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 kapal ya 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 Terima kasih telah menonton Yo guys kita sudah sampai di kapalnya guys Jadi kalau kalian ingin ke kapal ini Itu ada persyaratannya guys Persyaratannya itu level kalian harus 1250 atau bisa lebihnya jadi kalau kalian dibawa level 1250 itu kalian gak bisa masukin nah disini guys nah disini kalian harus melakukan seperti aku mencari quiz gue mencari quiznya dulu ini quiz siapa ya kalau tidak salah kita harus mencari untuk mengecek ini item kita ini di atas ini oke guys jadi kalian harus cari NPC yang pertama yang pertama gua simp setelah itu kalian harus mendapatkan kayak item ectoplasma ya waduh pokoknya gitulah namanya ectoplasma dan disini ectoplasma gua ada nol dan bagaimana cara untuk mendapatkan ectoplasma ini kalian harus membunuh NPC yang disini guys sebenarnya mana aja boleh guys tapi lebih baiknya yang di level kecil aja guys hati-hati ya karena dia menggunakan haki jadi kita harus membunuh dia oke gak dapet guys kalau misalkan kalian sedang leveling atau sedang menaikkan level ya kalian jangan lupa ambil quiz biar double exp guys kalian mencari ectoplasma itu susah guys itu gak gak meski harus dapet guys dan kalian itu harus ngegrinding terus sampai kalian mempunyai status nah dapat nih ectoplasma nah ini deh guys kalian harus mengumpulkan ini guys nah guys ectoplasma dan gambarnya itu seperti ini guys ectoplasma dan setelah kalian sudah mengumpulkan sebanyak 100 kalian dari dari quiz ini ya dari pintu masuk nih quiz ini kalian masuk kesini guys kalau sudah sampai 100 kalian pilih ke ruangan nomor 2 nah disini ada NPC namanya L admin dan kalian tinggal klik aja guys dan nanti ada sebuah teks yang tertuliskan kamu sudah mempunyai 100 ectoplasma nah setelah kamu tukar itu kamu akan mendapatkan pedang midnight blade ini guys caranya gampang tapi mendapatkan item ectoplasma nya itu lumayan sulit karena kalian kalau satu mempunyai eh kalian sekali membunuh NPC itu belum tentu dapat langsung guys ini gua dapat lagi nih hoki nih guys ya ke hokian kalian aja guys untuk mendapatkan pedang midnight blade ini uh naik level midnight blade gue kalian terus bunuh aja ini guys sampai mendapatkan 100 ectoplasma kalian guys kapan lagi guys mendapatkan pedang ini dengan cara yang mudah walaupun mendapatkan itemnya itu agak sulit nah jadi seperti itu guys gua gak bisa ngasih yang lebih detailnya lagi semoga kalian bisa mendapatkan pedang midnight blade ini karena ini worth it untuk didapetin eh bentar bentar nah karena ini sword nya ini legendary sword lumayan buat pvp juga sama ngebunuh boss lah gitu loh jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan midnight blade kalian bisa ikutin cara gua di video ini jadi mohon maaf kalau misalkan teori atau cara gua banyak yang salah dan lebih tentunya gua hanya ingin ngasih tau pengalaman gua untuk mendapatkan pedang ini kalau gitu gua Erwin Chuan cabut dulu bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax